Hai Vinky kali ini saya unboxing unboxing mesin cuci LG ya kebetulan mesin cuci rumah langsung dan top loading sudah 7 tahun dan panelnya bermasalah akhirnya setelah berpikir saya putuskan setelah melihat-lihat beberapa model saya putuskan membeli LG ini ya ini saya beli di toko di marketplace ini ya di blibli blibli.com sebelumnya saya survei ke beberapa supermarket dan beberapa toko-toko elektronik lumayan perbedaan harganya dan lagi ada promo-promo potongan perbedaan harganya sampai 500.000 kalau dipasaran di toko-toko atau pemiswa layan harganya ada yang jual 3,1 yang jual 3,3 yang jual 2,9 nah kebetulan saya dapat 2,6 ini di blibli cuman ya mungkin masuk kembali di pengiriman kalau bisa lebih cepat ya lebih cepat maksimal 1-3 hari tipe-nya T2108 TSA M seperti yang saya order mesin masih bagus cuman panelnya aja yang bermasalah panel on-offnya sudah nggak bisa dipakai Samsung nya tetap akan digunakan kemarin tempat membeli Samsung juga cuman kata istrinya ada fitur baru yang Samsungnya nggak ada bercanda apa tuh fitur apa tuh fitur antiku fitur antiklus itu nggak ada apa ya bilas oh bilas bilas beberapa kali ya ya bilas beberapa kali nah kurang lebih ini tampaknya dia atasnya panelnya smart inverter 8 kilo kita nggak di-endorse kita semuanya beli-beli langsung baru awal-awal nikah satu ping dibeli untuk apa itu instalasinya instruksinya nanti kita apa nih unpacking one touch host connection koneksion leveling washer Ayo kita Hai penelamanya itu kontek ingung bagian bawah sudah pastilah di pengunci ininya motornya apa nih run contoh kembangan larangannya di bawahnya Oke ini diamond glass cuman mungkin fit kalau kita Samsung dulu ada ergonomisnya untuk ini bisa manualnya manual terus ini garansi ini panduan referensi singkat secara pembinaan kita baca lagi Oke mari kita lihat sebenarnya kita fokusnya ke panelnya tadi yang terparisnya multi-multi ini ya multi bilas ya jadi cukup hemat air mungkin nanti ini harus dilapis pengalaman dari mesin jutsi Samsung sebelumnya jadi lama-lama air itu membuat krak di panel dalamnya itu udah di udah dilapis sama gel kutus silikon tetap menjaga-jaga ini di lapis saja biar tangan basah kalau mengenai ininya dinding-dinding ininya saya lebih senang Samsung karena bisa apa nih cukup detail cukup banyak kalau ini sedikit jarang ya langsung modelnya kayak ada yang yang mendram ini untuk bagian belakang ini sambungan keren nah ini pembuangan bagian bawahnya sudah ada tiga tiga ini jadi katanya cocok untuk mengisi jeans jadi nggak terlalu berat kalau saat motor dan yang bagian penting bagian tengahnya sudah terjaga pengalaman dulu kalau mau membeli mesin cuci kalau bautnya terlihat tuh gampang-gampang seleknya ini apa nih warna biru ya kita kita coba lihat oh biru filter ya Tandanya untuk betul-betul ini menunya ya menunya oh ya levelnya happy normal life terus dipernya mau selesai levelnya ini ada dari satu sampai sepuluh waktu ini waktu mencuci ini wasnya dari tiga sampai 25 menit jadi melihatnya bisa 1-4 kali bilas ini spinnya modelnya ada ya mungkin lebih ke pemilihan ininya ini punya kalian untuk material ya normal wool default maskul care terus ini ada delay juga ya kalau miskin cuci yang kemarin tuh maksimal bila cuma dua kali ini sampai empat kali sebabnya harusnya bisa lebih ada yang bilang bodi plastik lebih bagus kalau Samsung kemarin sebelumnya bodinya plat juga udah mungkin gitu aja unboxingnya mungkin kita buka dulu buka keluarin untuk bedrock bodinya coba disambung lagi sebenarnya dari atas harus kalau kamu ingat 7 tahun lalu nggak apa-apa gini nah harusnya enggak di buka ini tadi bentuknya terus katanya garansi mesin 10 tahun auto restart kalau garansi skerpa kemarin satu tahunnya udah Oke sampai jumpa di video review selanjutnya jangan lupa ikuti dan subscribe channel saya dadah adah